Ini Korinnya ada disini katanya Ini Korinnya semua yang ngomong katanya Digituin Saya gak bisa ngeliat Ini ada nih Si Eneng, si Korinnya, Daryal, Marhumah, istrinya Mas Leman Gak kuat sama sekali mangi, disitu langsung Keluar air mata saya Itu sebenernya Mas Leman hari itu yang diserang Karena Almarhumah yang lagi emosi besar Dia pikirannya kosong Jadinya Mas Lemannya ketangkis Dia kenanya ke almarhumah Itu kasihan loh almarhumahnya Sakit katanya dicokek Itu sebenernya dari uang itu Itu dimasukinnya ke uang itu Mas Leman gak megangan uangnya digituin Iya bang gak Yang megang istri semuanya Iya yang makanan lah Almarhumah yang kena Itu ditaruhnya dari uang Maaf ya Bang EI Sebenernya sih bisa dikatakan judi Saya belajar di binary option Pada saat itu yang lagi booming-boomingnya itu Binomo Itu nama broker aplikasinya Saya coba main disitu dengan modal awal 7 juta Saya main satu hari satu malam 24 jam Tanpa istirahat Tertipu investasi trading bodong Membuat trader ini kehilangan banyak uang Hingga ratusan juta rupiah Proses penagihan yang dilakukan Justru menjadi bencana yang mengerikan Karena pelaku Mengirim santet kiriman pada istri Dari Mas Leman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Sobat Malam Mencekam Mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya dilindungi Serta dilimpahan rejeki oleh Allah SWT Sudah ada di depan kita Seorang narasumber Ini namanya Mas Leman Ya Mas Leman akan berbagi kisah dengan kita Kisahnya cukup pelik ya Rumit Ini kejadiannya tahun 2022 Tahun kemarin Ya Masih hangat Dan di kisah ini Sampai ada korban Jadi istri dari Mas Leman ini meninggal dunia ya Mas Leman Istri meninggal Bulan apa? Di bulan Juni Bulan Juni Mungkin ada yang ingin disampaikan? Sebelumnya Sebelum saya Bercerita Tentang kisah saya ini Saya minta izin Mau kirim Al-Fatihah dulu Untuk almarhumah istri saya Boleh Bangi? Sobat Malam Mencekam Sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah Untuk istri Mas Leman Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Makasih Bangi Ya Semoga istri dari Mas Leman Ditempatkan di tempat yang semestinya Amin Oleh Allah SWT Amin Jadi kisah ini Sampai menelan korban Dimana Mas Leman ini melakukan Sebuah investasi ya Betul Menitipkan uangnya Kepada seorang trader Untuk dikelola uangnya ya Betul Dan ada bagi hasil lah Seperti itu ya Betul Kesibukan apa Mas Leman sekarang? Kalau untuk kesibukan sekarang masih serabutan sih Bangi Ya lebih ininya sih freelance ya Jadi kalau misalkan ada Ada panggilan suruh driver nyupir gitu Kadang temen suruh ngebantuin Kayak dia punya IO Event gitu Ngikut-ngikut lah saya gitu Acara-acaranya Dulunya ini seorang trader juga ya Mas Leman? Ya Apa Forex ya? Saya Jadi di Tahun 2014 itu Berhenti kerja lah Saya sebelumnya Sebelum menyemplung di dunia Trading ini Saya sempat jadi karyawan gitu Karyawan di PT-PT lah gitu Sampai akhirnya saya berhenti dari kerjaan Karena saya pengen Coba dunia baru gitu Karena saya orangnya lebih suka tantangan gitu Bangi Ya saya coba di 2014 itu saya nyemplung Awal-awal saya nyemplung itu masih di Rame-ramenya itu yang namanya mining Itu mining crypto Bitcoin ya? Ya Bitcoin Sampai 310 juta Itu hilang ya? Ya betul Cukup membuat Nah Apa namanya Stress juga ya? Stress Depresi lah gitu Bangi Nah Sobat Jangan skip videonya Tonton sampai akhir Supaya Gak bertanya Supaya gak gagal Paham Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Inilah Mas Leman Bersama 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 Oke jadi gini Mangei kisahnya Jadi Awal kisahnya itu saya di tahun 2014 itu Saya nyoba nyemplung di dunia trading gitu Si autodidak belajar yang namanya dunia baru, dunia online seperti apa sih gitu Nah pada saat itu emang lagi rame-ramenya booming-boomingnya itu yang namanya mining crypto tuh Akhirnya saya nyoba deh, nyoba disitu saya cari-cari searching di kayak Google, di Facebook gitu Akhirnya saya ketemu tuh yang namanya sebuah platform gitu Dia disitu menyediakan jadi wadah gitu, wadah grup untuk para-para trader pemula yang mau coba nyemplung di dunia trading tanpa modal gitu Akhirnya saya coba pelajari disitu, akhirnya saya coba yang namanya itu mining airdrop gitu Jadi sistemnya itu cuma kita daftar di sebuah aplikasi itu, nah kita diimbalannya dikasih yang namanya coin gratis Saya nyoba disitu, saya berjalan selama 3 tahun sampai 2017 Nah selama 3 tahun ini tuh sampai 2017 dari 2014 Saya gak ngelakuin yang namanya kerja atau apa Jadi keseharian yang saya dapat itu pure dari hasil mining itu Penghasilan lumayan ya? Penghasilan lumayan, jarang loss? Kalau untuk mining itu jadi gak ada kata loss, gak ada kata kerugian Disitu kita pure untung, karena kita cuma daftar di sebuah aplikasi, kita dikasih coin Nah coin itu begitu buka di pasar, market gitu namanya Itu bisa dijual dan bisa ditukar ke rupiah Semua hasil yang saya kumpulin selama mining coin itu Saya kalkulasi, kalau saya jual jadi rupiah gitu total berapa Akhirnya di tahun 2017 itu saya dapat uang kalau di rupiah itu sekitar hampir 18 juta Nah dari uang 18 juta itu Saya coba berani untuk trading real gitu Dengan modal Tapi saya gak semuanya itu buat modal 18 juta itu Saya hanya untuk modal 10 juta Nah pada saat itu Bitcoin itu harganya masih murah gitu Satu coinnya itu masih sekitar 100 juta sekian lah gitu Kalau gak salah Nah saya coba 10 juta itu saya buat beli Bitcoin tuh Nah itu gak saya mainin itu Nggak buat saya trading gitu Udah saya haul aja, saya diemin aja gitu Itu selama sampai 2019 di awal itu Di bulan Februari Nah pada saat di bulan Februari tahun 2019 Ternyata coin Bitcoin itu harganya meledak itu Hampir sekitar 1 miliar itu Nah disitu akhirnya saya kalkulasi Kalau saya jual ini dapat berapa nih saya Akhirnya saya jual disitu Saya dapat uang sekitar hampir 400 juta disitu Akhirnya saya jual Nah saya ngomong ke almarhumah, ke istri saya Karena istri saya sudah meninggal sekarang Saya coba ngomong ke istri saya Bun, gitu kata saya kan Ini ayah dapat uang mendadak gede Istri sempat kaget Uang dari mana ya Jangan yang aneh-aneh gitu Karena selama saya trading itu Istri gak paham Gak tau, almarhumah itu gak tau Akhirnya saya jelasin pelan-pelan itu Ke almarhumah, ke istri Jadi selama ini Ayah itu main trading Nah trading itu begini, begini, begini Kata saya gitu Akhirnya disitu Almarhumah coba bisa nerima Itu penjelasan saya Akhirnya istri Nyaranin yaudah Mending buat beli aset gitu Akhirnya saya coba buat beli aset Saya beli coupling Saya beli kendaraan Terus tabungin Sama beli perhiasan buat istri Perhiasan itu kan Kalau kata istri aset lah gitu Sisanya saya coba Saya pengen dunia baru lagi nih Karena saya Orangnya suka yang mencoba yang hal baru gitu Saya coba, saya cari-cari lagi Saya ngapain nih anaknya Akhirnya saya coba belajar Itu saya cari-cari di Youtube Saya belajar Awal belajar itu di Maaf ya emang Sebenernya sih bisa dikatakan judi Saya belajar di binary option Pada saat itu yang lagi booming-boomingnya itu Binomo Itu nama broker aplikasinya Saya coba main disitu dengan modal awal 7 juta Saya main satu hari satu malam 24 jam Tanpa istirahat Karena emang main di binary option itu Kayak orang kecanduan gitu Begitu kita main Hawanya kita itu kayak main game Bukan lagi kita Usaha lagi pengen jual beli gitu Hawanya kita kayak main game gitu Nggak ada analisa tanpa analisa Disitu istilahnya kita cuma nebak Karena naik turun-naik turun gitu aja Tapi alhamdulillah Di satu hari itu 24 jam Saya dari modal 7 juta langsung dapat uang itu Itu 80 juta menggi Saya gembira kan Senang Saya ngomong lagi kan ke almar rumah istri Ini ayah modal 7 juta Main sampai pagi dari sore Dapat 80 juta Almar rumah kaget kan Udah cepet di ini aja katanya uangnya ditarik Udah akhirnya saya withdraw Saya tarik Uang saya kasih ke istri Jadi setiap Selama saya melakukan trading Hasilnya itu Saya nggak pegang special pun panggai Semuanya pure Saya kasihkan istri Biar istri yang ngatur gitu Jadi Untuk hal keuangan itu semua istri yang ngatur Nah udah Akhirnya saya Main 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 Sampai berbulan-bulan Sampai akhirnya Ketemulah di bulan Agustus Masih tahun 2019 Ada satu orang trader Dia ngerekomendasiin ke saya itu Sebuah grup Sebuah grup itu di telegram Katanya Kamu kan main ini Main trading Coba deh Kamu masuk ke grupnya dia Katanya Katakanlah grupnya si Agus gitu Coba deh masuk ke grupnya si Agus Disitu bagus katanya Akhirnya coba saya disitu ngikutin ke grupnya si Agus Di telegram Nah cara masuk ke grup itu juga Nggak asal masuk itu Jadi ada persyaratannya Persyaratannya itu ya harus kita bikin Akun Akun trading Dari istilahnya Referral dia Nah Dengan syarat kita harus ngakuin Deposito juga Deposit ke akun Sekian Minimalnya sekian rupiah gitu Akhirnya saya coba Nggak apa-apa Saya beraniin Nah setelah itu Saya jadilah membernya Awal Saya jadi membernya Nah begitu saya jadi membernya Saya ngikutin Cara dia main Cara dia ngedidik gitu Selama hampir Empat bulan Selama empat bulan itu Ya saya mengalami keuntungan Keuntungan terus gitu Mange Jarang saya mengalami loss Rugi itu jarang Saya mengikuti dari grupnya si Agus ini Ya dalam hati saya ini Hebat nih orang nih Bisa dikatakan Pastor lah gitu Hebat Yaudah akhirnya saya coba Ngikutin terus dia Sampai akhirnya Dia itu Ngebuka program Bagi hasil Mange Ceritanya Dengan syaratnya seperti ini Saratnya itu jadi Siapa yang mau ikut Naruh modal di dia Itu tanpa kita main Kita cuma nerima hasil Perbulan nantinya Dalam waktu satu tahun Itu Dalam waktu satu tahun Itu cara pembagiannya itu Si pemilik modal 30% Nah dia si Ya pemain lah Si Agus ini pemain 70% gitu Dengan minimal Syarat Kalau mau ikut program itu Minimal 100 juta Naruh modal Akhirnya saya Gak langsung tergiur tuh Mange Saya gak langsung tergiur Saya mantau-mantau dulu Nah selama dua minggu Ternyata lah Dia ini apa namanya Istilahnya pamer lah Di grup itu pamer Dia ngasih-ngasih Profit-profit ke Member-member yang udah Ikut programnya Dan saya coba tanya tuh Bener gak nih real gak Ternyata member-member Yang ikutnya itu Bener real Selama dua minggu itu Dia pada nerima profit terus gitu Yaudah disitu saya Istilahnya tergiur lah Mange Saya tergiur itu sama orang Akhirnya saya coba tuh Komunikasi sama dia Saya komunikasi langsung itu Saya pengennya langsung Tatap muka Akhirnya video callan lah Itu langsung By whatsapp gitu Lewat whatsapp Video callan Ya awalnya sih Saya tanya dulu Asunya orang mana Dia ngaku awalnya itu Orang Bandung Ngaku awal orang Bandung Terus saya sempat pengen minta Kalau bisa Langsung ketemu lah Face to face gitu Biar lebih enak Cuman dia Setiap dia aja Face to face itu Gak pernah mau Banyak Alesannya lah gitu Mange Yaudah Akhirnya saya tergiur Disitu Mange Karena bujukan rayuan Gaya bicara Dan cara Dia Menyampaikan Sama Istilahnya Pamer-pamernya Dia itu Saya terbujuk rayuannya Disitu Akhirnya saya Minta izin Ke almar rumah Ke istri Ayah udah Kayaknya Ngerasa capek nih Mau Ngejalanin trading Boleh gak Kalau misalkan Ikut sama orang Naruh nih modal Ayah gak usah trading Itu tiap bulan Cuma nerima keuntungan Keuntungan Dan Modalnya itu utuh Gak hilang Ya istri sempat Ngerasa Nanti ditipu gak nih Katanya gitu Terus Kalau misalkan Sampai rugi Gimana uangnya Gitu kan Ya saya jelasin ke istri Perjanjiannya seperti ini Seperti ini Kata Akhirnya yaudah Terserah ya Itu Mange yang Ngejalanin Akhirnya disitu Saya coba Memberanikan diri Mange Pada saat itu Bukan saya mau sombong Mange Bukan saya mau sombong Dari hasil Selama saya Terjun trading itu Saya Memiliki tabungan Dan Istilahnya Harta kekayaan saya Itu hampir Satu miliar Karena saya punya Tabungan cukup Disitu saya memberanikan Untuk naruh Modal saya Tiga ratus Sepuluh juta Ke si Agus ini Akhirnya pada hari itu Saya bikin perjanjian Sama si Agus Istilahnya kontrak Gitu Kontrak ya Dalam isi kontraknya itu Selama satu tahun Saya Gak boleh Meminta modal saya Yang Dititipkan Ke si Agus ini Dan selama satu tahun itu Tidak ada kerugian Sama sekali Dan selama satu tahun itu Setiap Minimal dua minggu Sekali itu Saya menerima Keuntungan Dari hasil modal Yang saya titipkan Ke dia itu 30% Itu minimal Dua minggu Paling lama itu Satu bulan Akhirnya disitu Saya setuju Kita bikin kontrak Tapi Gak ketemu langsung Kita cuman By Whatsapp Video call Sama dia itu Ngirimin pdf Kontraknya itu Saya disitu Tanda tangan Saya kirim balik Setelah itu Barulah saya transfer itu Uang 310 juta Di bulan pertama Saya nerima itu Satu bulan pertama Pas begitu saya Bikin kontrak Sama si Agus ini Di bulan pertama Ya saya menerima Keuntungan 30% dari Total 310 juta itu Saya terima Saya disitu Senang kan Saya senang Berarti ini orang Benar nih Gak nipu Saya sampein Ke almarhumah Ke istri Ini benar Gak ketipu Ini ayah Di bulan kedua Saya masih nerima Dan Di bulan ketiga itu Masuk di Covid itu Pas ada wabah Covid itu Bulan ketiga Nah di bulan ketiga itu Dia mulai Ini nih Ada Logat-logat Aneh lah gitu Saya udah nebak Istilahnya Apa ini Orang mau nipu Gitu kan Dia banyak alesan Di bulan ini Saya gak bisa Ngasih kamu Profit dulu Alesannya Pasar gak bisa Ditebak lah Karena emang Lagi Covid Terus tim kita Juga Semuanya Lagi pada Don Karena dia Ngakunya itu Trading gak Sendirian Yang ngejalanin Dia punya tim Nah tim-timnya Itu yang Ngejalanin Ngejalanin Si modal-modal Para membernya Akhirnya saya Iya kan Yaudah Gak apa-apa Kalau emang Kayak gitu Alesannya Dan emang Itu bener Nah Akhirnya dia ngejalanin Nanti di bulan besoknya Keuntungan yang bulan sekarang itu Bakal didobelin di bulan besoknya Dia begitu Emang Di tanggal harusnya Saya nerima profit Dia masih belum kontak Sampai saya tunggu Tiga hari Dari tanggal Yang biasa Saya nerima profit Dia gak Ngontak saya Emang Akhirnya saya kontak Begitu saya kontak Ternyata itu Si Whatsapp Dia udah Hapus akun Udah gak bisa Dikontak Saya masuk langsung Ke Telegram Telegramnya Ternyata Udah dihapus Si channel Si grup ini Saya carikan Youtube-nya Youtube-nya Ternyata juga Udah dihapus Semua Udah rubah nama Segala macam Disitu saya langsung Istilahnya Panik Kesel Habis itu Saya jatoh Jatoh Saya diam Begitu Pas saya jatoh Diam Tiba-tiba Di atas genteng Burung gagak Burung gagak Apa sih Geak-geak Kalau orang sini Burung keak Atas genteng Itu bunyi Berapa kali Empat kali Empat kali bunyi Begitu Burung itu bunyi Saya ketawa-ketawa Sendiri Disitu Saya panik Akhirnya Nelponin Keluarga saya Keluarga saya Pada datang Semua Sampai Bawa istilahnya Orang pinter Akhirnya datang Ya Pada saat itu Saya juga Nggak tahu Apa yang saya rasain Begitu saya sadar Saya cuma dikasih tahu Kamu itu tadi Ketawa-ketawa Nggak jelas Terus sampai Dibilang katanya Ada yang masuk ke badan Kamu Padahal sih Begitu Selesai dari Saya di Istilahnya diobatin Sama orang pinter Saya nyoba Ke refleksi Gitu Ke terapi Saya nyoba ke terapi Itu kalau Kata si yang Terapi saya itu Sebenarnya Saya kena sarapnya Gitu Bukan Uang saya yang Sisa ketipu Sisa saya rugi Saya masih punya cukup Akhirnya selama Masa pemulihan Saya itu Karena saya Nggak ada penghasilan Dan Usaha real Saya nggak ada Nggak punya usaha real Dan istri pure Ibu rumah tangga Gitu Ya tabungan kekuras Karena Kebutuhan kita Emang Cukup lumayan Kebutuhan kita cukup lumayan Akhirnya begitu Saya udah Sadar Udah pulih Saya Cek tabungan saya Tinggal Sekitar sisa Hampir 80 juta Dari uang Segitu banyak 80 juta Disitu saya mulai Aduh Saya harus gimana Ini ngebangkitinnya lagi Akhirnya masuklah Ke tahun 2022 Tahun 2022 Tepatnya di bulan Februari Di bulan Februari Begitu si kasus Yang pada ditangkep Tangkep itu meledak Indraken itu Doni Salmanan itu Si para sultan Kasus meledak Akhirnya timbul lah Berita-berita baru tuh Bermunculan Trader-trader Yang abal-abal Istilahnya Termasuk si Agus Yang pernah nipu saya itu Dia muncul juga tuh Muncul info Jadi Info ada yang ngasih tau ke saya Kamu dulu pernah ikut si Grupnya si Agus ya Itu si Agus Katanya Ngembali-ngembaliin Orang-orang yang Member-member yang udah Dia tipu katanya Mungkin dia takut lah Gitu Saya minta infonya Ternyata si Agus Bukan orang Bandung Selama ini saya tau dia orang Bandung Ternyata dia bukan orang Bandung Ternyata orang satu kampung Saya sendiri Orang Cirebon Gitu Saya cari tau lah alamat Dapet lah itu alamat Begitu saya Dapet alamatnya Saya coba datengin langsung sendiri Nah ternyata alamat yang dikasih Orang Saya dapet info itu Alamat orang tuanya Nah Saya cerita langsung ke orang tuanya Saya cerita Dengan bukti yang kuat juga Karena saya punya bukti juga Saya jelasin ke orang tuanya Akhirnya orang tuanya coba nerima Tadinya orang tuanya nutup-nutupin Gak mau ngasih tau Ngomongnya selama si Agus Yang gak ada kabar itu Orang tua gak tau sama sekali Akhirnya saya coba Istilahnya nakut-nakutin lah gitu Orang tuanya Akhirnya ngebuka tuh orang tuanya Si Agus baru bikin rumah Sama istrinya Ada di daerah sana katanya Akhirnya saya dikasih tuh alamatnya Begitu saya dikasih alamatnya Saya gak langsung coba untuk nyamperin Saya cari info-info dulu Bener gak nih Info-info Yang katanya pada dibalik-balikin gitu Uang-uangnya yang Ditipu sama si Agus Ternyata ada dua orang Yang bener-bener udah dibalikin Dia ada buktinya di transfernya Sama si Agus Udah begitu Saya dapet info bener Saya coba tuh Datangin tuh alamat Akhirnya ketemu Itu bukan main rumahnya Mang E Mungkin Dia bisa punya rumah Segede itu Kalau kisaran Menurut saya orang awam Rumah sebesar itu mungkin Ya minimal 5 miliar lah Harganya Dan ternyata itu bangunan baru Bangunan baru Ya saya langsung Punya feeling Jangan-jangan uang saya juga Dia nikmatin buat Kekayaan dia sendiri gitu Ternyata bener Saya tanya Ketangga dulu saya tanya Cari RT Bener gak rumahnya Ternyata bener Jadi ada harapan baru ya Ya jadi ada harapan baru Tadinya sudah dianggap hilang Iya tadinya sudah dianggap hilang Disitu mulailah Istilahnya bunga lah hati saya Mudah-mudahan nih Bener nih Ini jalannya mudah-mudahan dari Tuhan Buat saya gitu Akhirnya coba saya datang Saya datang awal itu Bertiga Saya Almarhumah istri Sama tetangga Cuman yang turun saya sendiri Karena di rumahnya itu Rumah segede-getunya Gak ada CCTV Gak ada bel Ya jadi saya gedor-gedor Pagra aja tuh Assalamualaikum Akhirnya keluar tuh Si Agus Emang selama Saya kenal dia Saya gak pernah Langsung ketemu Tatap muka Belum pernah Kita ketemu di video call Di video call juga Dia istilahnya Mukanya disamar-samarin gitu Begitu Saya ketemu langsung orangnya Saya gak tau Kalau itu si Agus Dia keluar Dia nanya Siapa gitu Saya bilang Saya Leman Dari mana Saya dari sini Orang sini Saya pengen ketemu Sama Mas Agus Saya sendiri Oh ini Mas Agus Mas Isi gak tau saya Udah masuk-masuk aja dulu Akhirnya suruh masuk Persilangan masuk Terus kita ngobrol tuh Ngobrol Saya langsung tuh The point aja Mas Agus Kata saya Bener gak ngenalin saya Kata saya tuh Enggak situ siapa Kata dia Saya langsung kasih bukti aja Langsung Masih inget gak Kata saya Dia pura-pura kayak orang Gak ngerasanya orang lupa lah Pura-pura gitu Akhirnya dia Oh sebentar-bentar Pura-pura ngecek dia Oh iya Mas Leman Yang itu ya Dia langsung ngungkapin Jadi gini Mas Leman Maaf bukan saya mau nipu Mas Leman katanya Sebenernya saya menghilang itu Karena Saya udah denger beritanya Udah lama katanya Udah denger beritanya lama Ada yang ngasih tau ke saya itu Bahwa Binary Option itu Para Youtuber dan Trader-tradernya itu Mau di Istilahnya ditangkep-tangkepin Sama aparat Karena di Indonesia itu Ilegal Nah disitu saya makannya Langsung hilang jejak Mas Leman Bukan saya mau nipu Dan saya Sebenernya selama menghilang itu Cari-cari info nih Member-member saya itu Yang investasi ke saya itu Alamatnya dimana Cuman saya gak dapet Mas Leman Dia pengalaman gitu Terus saya bilang Mustahil Kalau Mas Agus Emang bener nyari gitu Gak dapet satupun Kata saya Pasti adalah Nyimpen-nyimpen kontak Buktinya saya Ngontak Mas Agus Malah Mas Agus Whatsappnya tutup akun Kata saya Jadi ya banyak alibinya lah Akhirnya disitu Saya to the point Jadi gimana nih Kata saya Uang saya gimana Kata saya gitu Nah disitu dia Cuman jawab Gini aja deh Besok kesini lagi Nanti kita obrolin lagi Udah cuman gitu Saya ada keperluan Katanya Udah tuh saya ditinggal masuk Kan kurang aja Itu konyol Saya main tinggal masuk Kayak gitu aja Dia gak ngusir Cuman ngusir secara bahasa Begitu Saya masih duduk Di terasa Masih duduk terasa Saya tungguin beberapa menit Dia gak keluar-keluar Yaudah saya Daripada kayak orang gila Disitu Akhirnya saya pulang kan Saya ngomong ke istri Bun belum selesai Kata saya Akhirnya almarhumah Nyalanin Gimana kalau dibantuin Sama kakak saya aja Karena emang kebetulan Kakak Almarhumah istri Itu aparat Akhirnya udah tuh Saya serain ke istri Yaudah gimana Terserah bunda Udah coba nanti bunda Ngomong ke kakak Akhirnya nelpon lah Ke si kakaknya itu Almarhumah istri Nah disitu akhirnya Si kakak ibar saya Udah Kalau kamu mau Saya bantu Tapi saya kerja gak sendirian Saya pake tim nantinya Gimana nih Ya saya paham gitu Dari bahasa gimana nih Yaudah akhirnya saya Yaudah daripada uang hilang Katanya saya Gak kembali sama sekali Kalau emang bisa uang itu balik Gak apa-apa Kalau harus setengah-setengah Kata saya Akhirnya diyain tuh Yaudah ya Yaudah akhirnya Saya disuruh pantau dulu tuh Suruh mantau Coba kamu mantau Selama tiga hari Mantau aja katanya Mantau ya Itu orang disitu terus gak gitu Anaknya ada disitu terus gak Selama tiga hari itu ya Pagi Siang Malam Saya pantau gitu Balak-balik ke rumahnya Ya dia gak pernah kemana-mana Ada disitu terus Sampai dateng lah Di bulan Juni Tahun 2022 Tahun kemarin Manggai Masuklah bulan Juni tuh Tepatnya di hari Jumat Manggai Dari Jumat Malam itu jam 8 Si kakaya ipar Nelfon saya Emang kita Biasa bahasanya Ya agak Biarpun kakak adik Biarpun ipar Bahasanya kayak Temen lah gitu Saya Bro Siap belum Siap gimana Ang Kita kesana langsung sekarang Hari ini Malam ini katanya Siap sih katanya Udah kalau siap Nanti tunggu telpon Pas jam 9 Telepon lah tuh si kakak Bro sekarang kesini ketemu katanya Ketemu lah Disitu saya Saya Kakak ipar Dan dia bawa Tiga orang timnya Berarti kita Berlima Lima orang Kita langsung dateng Ke rumahnya Rumahnya si Agus ini Saya dulu yang turun Begitu nyampe rumahnya Seketok-ketok pagar Kayak biasa Akhirnya si Agus yang keluar Si Agus Mau ngapain lagi katanya Dia keluar Kok mau ngapain lagi katanya Kan masalah kita belum kelar katanya Kok bawa orang rame-rame Katanya Ini bukan orang biasa katanya Karena disitu istilahnya Gak ada penyesaian secara baik-baik katanya Saya mohon maaf kalau saya bawa Istilahnya orang-orang dinas katanya Terus dia agak sedikit Istilahnya agak sedikit takut lah Nge-per lah Padahal dipersilakan masuk Masuk Kita langsung duduk di terasnya Gak panjang lebar itu Saya suruh diam sama si kakak Kakak semua yang langsung ngomong Akhirnya perwakilan tuh kakak ngomong Mas Agus Saya disini sebagai kuasa Hukumnya si Mas Leman Karena saya udah tau Kronologi ceritanya dari Mas Leman Dan bukti-bukti udah lengkap Bukti kita bawa udah di print semua Kita bawa lengkap dibuka Disini saya cuman mau tanya Etikat baik dari Mas Agus ini Seperti apa Si kakak begitu Nah sebelum Si Agus ngejawab Istrinya keluar tuh Keluar Nanti dulu nanti dulu Ini ada apa rame-rame katanya Langsung di tuding Mbak duduk diam Jangan banyak ngomong Saya dari ini gitu Akhirnya diam tuh duduk Disini Saya cuman minta Etikat baik dari Mas Agus Penyesaian untuk ke Mas Leman Akhirnya ngomong tuh Si istrinya Ya kalo etikat baik kita sih Ya paling minta maaf pak Yaudah kalo emang Cuman etikat baik Yang minta maaf Dengan sangat terpaksa Si Mas Agus Kita bawa malam ini Kita bawa untuk mediasi di kantor Mediasinya seperti apa Kalo sampe emang Mas Agus terbukti Melakukan tindak pidana Ya dengan sangat terpaksa Kita lanjut Diem tuh semua Diem Aduh digebrak tuh sama si kakak Ini diem-dieman Mau gimana Kapan selesainya gitu Terus akhirnya saya selalu Leman kamu maunya gimana Ya saya sih gak gimana-gimana Saya maunya uang saya dibalikin semua Full Terus langsung bercambar tuh Si istrinya Agus ya Ya gak bisa full Mas Leman enak aja men full Kita juga udah rugi Terus semuanya gimana katanya Terus dia ngomong ke si Agus ya Ke suami Gimana pak katanya Si Agus ya udah kayak Pengen nangis matanya gitu Nanya terus si Agus ya ke kakak saya Pak saya mau nanya dulu Boleh gak katanya Ya silahkan Kalo memang ini Saya punya etikat baik Ngembalikan uangnya si Leman Jaminannya apa ke saya Maksudnya jaminan gimana Ya maksudnya si Leman ini Gak bakal nagih-nagih lagi Enggak Atau dia bawa orang-orang lain Kesini lagi Enggak Saya gak jamin Setelah Leman selesai Gak akan ada yang kesini-sini lagi Si kakak gitu Terus akhirnya yaudah Kemarin uangnya Mas Leman berapa sih Jangan pura-pura lupa katanya Terus dia Bentar saya cek Cek kan Oh iya 310 ya Gini aja Mas Leman Gimana kalo saya balikin 40% Gak mau katanya Gak mau Saya minta nyaful Akhirnya nego-nego-nego Nyemplong lah si suaminya Si Agusnya ini Terakhir nih Mas Leman 70% Sok saya kembalikan Hari ini juga Saya ditoyal sama si kakak Giniin Maksudnya sih Yain gitu Saya toel gini Cuman enak aja 70% Akhirnya saya ngomong Coba dihitung berapa 7% Kata saya Hari ini dihitung sama dia Total segini katanya 210 juta Saya langsung tepak sama si kakak Maksudnya sih udah Jawab aja iya Akhirnya Yaudah oke deal Yaudah kalo misalkan deal Saya minta Mas Leman Bikin surat pernyataan dulu Akhirnya saya disuruh tuh Bikin surat pernyataan Akhirnya sama kakak Udah bikin Pakai tulis tangan aja Ya dalam isi pernyataan Perjanjiannya itu Kalo masalah itu Selesai hari itu Dan saya gak boleh Ngungkit-ngungkit lagi Dan gak boleh Istilahnya bawa-bawa Orang member-member lain Dateng ke dia Untuk nagih-nagih Sama Uang-uang yang Udah masuk ke dia gitu Dalam isi perjanjiannya itu Dan Di kemudian hari itu Saya gak boleh Nuntut lagi Misalkan saya minta Sisanya lah Yang 30%nya lagi Karena cuma dibalikin 70% Itu gak boleh Nah udah bikin perjanjian Di atas matre Saya tanda tangan Tramper tuh dia Tramper langsung ke rekening saya Itu 85 juta Bang Masuk tuh Nah begitu pengen tramper lagi Ternyata Dia udah over limit Transaksi rekeningnya Itu dia ngasih tau Saya udah gak bisa tramper lagi Mas Leman katanya Mungkin saya bisa tramper lagi Nanti di hari Senin katanya Karena itu hari Jumat Nah hari Sabtu kan Bang tutup Dia ngomong gitu Minggu tutup Mungkin bisa transaksinya Nanti hari Senin Yang ngomong kakak Mana Ya kalau emang sesuai Silahkan Gak masalah katanya Tapi kalau emang gak sesuai Ya dengan tangan terpaksa Ini perjanjian Batal Biarpun sudah dia Atas matre Tanda tanganin Dan bukti tramper Belum lengkap Belum full 210 juta Dan ternyata inggar Ya gak mau tau Kita langsung main tarik Jika lagi Gak pak Udah akhirnya kita permisi Kita foto Bukti foto ada Semua saya masih Mangek Foto Pulang kita Jadi gini Mangek Saya Gimana yang ngomongnya Ya mungkin kalau Kakak saya nanti Sampai nonton video ini Kakak Ivar Saya mohon maaf Saya ngungkap ini Ya sesuai fakta Dan ini benar-benar Fakta real Asli gitu Di perjalanan itu Si kakak Minta uang yang masuk Di rekening saya itu Diterumper semua Ke rekeningnya Udah saya nurut Saya nurut Akhirnya saya Terumper semua Ke rekeningnya Akhirnya saya pulang Dia pulang Nah saya masih dalam Perjalanan Mau arah pulang ke rumah Saya ditelepon Tolong nanti Kalau nyampe rumah Kalau istri kamu nanya Bilang kita belum berhasil Bilang aja kita belum berhasil Dan kalau misalkan Ibu mertua kamu nanya Sama bilang aja Belum berhasil Nah dalam hati saya ini Gimana maksudnya ya Segitu Gimana maksudnya Saya gak berani nanya Tumangnya disitu Cuman saya Pengen Bohong nanti Di rumah Ditanya sama Alma rumah istri Saya takut Ketahuan disangkannya Saya bermacam-macam gitu Sangkannya saya gak benar gitu Yaudah begitu Nyampe rumah Istri langsung kan Belum tidur Langsung nanya kan Gimana ya hasilnya Yaudah akhirnya Saya jelasin Seada-adaannya sesuai Kenyataan aja Emangnya Saya jelasin Disitu istri sempat Kok begitu sih Katanya Akhirnya langsung Yaudah mau ngomong lah Ngomong tuh ke ibunya Ceritain semua ke ibunya Ibunya juga Kok begitu ya Katanya Ya disitu sih Saya dalam hati Kalau emang Istilahnya hak Saya mau diambil Silahkan gitu Ya kan Saya gak masalah Insya Allah rejeki saya Masih banyak di depan Jadi di hari Senin itu Begitu saya dibangunin istri Saya kayak orang yang Lupa ingatan Orang lupa ingatan Badan lemes Mau ngapa-ngapain itu Kayaknya males Mau bangun tidur pun Males ya Hari itu Bener-bener males Pengennya hari itu Saya bener-bener Tidur ya Tidur gitu Kalau bisa pengennya Tidur terus gitu Gak bangun-bangun Rasanya begitu Aneh kan Akhirnya Istri ngengetin Lupa ya ini hari Senin Katanya di hari Senin itu Mau ada yang masuk uang Oh iya ya Akhirnya gitu Saya cek Saya cek Ternyata udah masuk tuh Di rekening saya itu Totalnya 125 juta Karena yang kemarin dibayar itu Baru 85 juta Masuk tuh 125 juta Saya kasih tau itu Iya udah masuk Langsung tuh Ya udah cepet sana Mandi katanya Mandi sarapan Terus ayu langsung diambil aja Katanya ke bank Jangan ngomong ntar aja lah Jangan sekarang Kan bisa besok Kalau gak besok kayak kapan Gaya katanya Karena hari ini nih Ayah males Ngapa-ngapain Gak tau badan Kayak capek-capek semua Pengennya tidur Disitu istri agak gak terima tuh Lah kok giliran uangnya udah ada begitu Jangan-jangan nih pengen Yang gak-nggak gitu kan Ya udah saya nurut ke istri tuh Karena saya males nantinya bakal ribut nih sama istri Yaudah kira saya nurut Yaudah ayo Kalau bagian untuk Udah Udah Berapa kebagian si Saudara ini Seratus Seratus Jadi cuma dapet sedikit ya Setengah Setengah Saya cuma dapet Setengah Akhirnya udah tuh Saya sepakat sama istri kebang Akhirnya udah lah Ditarik semua Akhirnya Kita tujuan mau pulang nih Mange Itu tepatnya di depan Grage Gunung Sari Saya buka HP Itu banyak Chat penggakaruan Dari si istrinya yang Si Agus ini Banyak chat penggakaruan Sempat ada miss call juga Udah lah saya bodoh gitu Saya bodoh gitu Mange Kita lanjutin perjalanan Pas Tepatnya nyampe Di Jembatan Kedaung Mange Jembatan Kedaung Ditelepon lah itu Saya Sama si Istrinya Agus ini Saya mau angkat Pasti nanti Almarhumah denger nih Mau saya matiin Almarhumah ngeliat Mange Telepon dari siapa Ini dari yang kemarin Udah sini sini Akhirnya diambil tuh Sama almarhumah HP Diambil tuh Mange Terus diambil langsung Ditelepon balik Sama almarhumah Cek cok mulut disitu Mange Saya ngeliat almarhumah itu Keliatan emosinya muncak Mange Akhirnya waduh waduh Akhirnya saya ambil Udah sini matiin gak saya Matiin tuh Si HP Sama almarhumah Matiin saya ambil Itu almarhumah tiba-tiba langsung Kejang Mange Kejang Jadi kejangnya kayak gini Saya ambil apa ya Dia langsung Gitu mata ke atas Mata langsung ke atas itu Saya disitu langsung panik Mange Saya sambil ngeliatin dia masih tetap gini sambil tambah kenceng Tambah kenceng Ya dia kayak istilahnya kayak orang Gitu cekep Gitu cekep Yang saya liat itu kayak orang cekep Akhirnya saya tambah panik disitu Mange Akhirnya nyampe lah di pom bensin itu Saya masuk pom bensin Langsung saya tepuk-tepuk itu pipi almarhumah Tenggakin langsung keluar Tenggakin langsung keluar Tenggak panik kan Gitu Mange Akhirnya saya jog saya baringin Saya baringin juga almarhumah Spontan yang ada di otak saya Mange Ngeliat kondisi almarhumah kayak gitu Spontan Saya langsung cek Disini di leher Karena saya selama seumur hidup Belum tau yang namanya orang Sakaratul maut saya belum tau Dan saya belum pernah meriksa-meriksa orang yang Kondisi begitu Akhirnya saya sama-samain sama diri saya sendiri Mange Saya coba ke leher almarhumah saya gini Ke leher saya saya gini beda Punya saya ada denyutnya Nah di almarhumah itu udah gak ada denyut Tambah penasaran saya akhirnya disini Saya samain juga sama punya saya Sama beda juga Keluar kan air mata saya disitu Ini kenapa saya itu Nah coba terakhir saya di nafas Disini Udah gak ada itu nafas Panik tetangga saya Bol dengapa Rabira dengapa Istri kamu kenapa gitu Ya bu Gak tau katu saya gitu Pingsan mungkin katu saya Disitu saya ngeblank lah disitu Bener-bener ngeblank Saya gak bisa mikir Tangga saya ngomong Kalau pingsan Bol itu perut pasti ada geraknya Biarpun Napas gak ada gitu Pasti Ada geraknya kalau orang pingsan Tangga saya ngomong gitu Coba di cek Saya cek ke perut Itu gak ada geraknya Waduh Itu saya gak pikir panjang Saya ngomong ke tangga saya pegangin Mang EI Ukuran orang normal Secara sadar Itu mungkin mustahil Dari Tengah tahan di pom bensin Sampai ke rumah sakit mitra Lima menit Mang EI Bawa mobil Saya tangan satu pegangin Nadi Almarhumah Ngetir pake tangan satu Sambil oper gigi Oper gigi Karena mobil bukan metik Pake kopling Itu lima menit Mang EI Tangga saya juga Ngomong terus Itu saya Aja mengkonon Jangan kayak gitu Saya masih pengen hidup Ngasih pengen hidup Istilahnya rampu merah Saya terabas Mau jalan mepet Saya masuk Nyalip Akhirnya nyampe Di rumah sakit mitra Kan ada Palang Kacis Disitu saya juga Langsung ngomong Ke penjaga Kacis Mbak saya gak mau di Kacis Saya bawa orang darurat Kalau ada apa-apa Mbak yang tanggung jawab Ya pak Langsung dibukain Dibukain Saya langsung ke IGD Saya berhenti Saya turun Saya ngomong ke sekuriti Bapak jangan banyak tanya Saya bawa orang darurat Saya minta dorong Akhirnya dia ngomong Ke dokter-dokter Ada Ini darurat-darurat Jadi bawa tuh dorongan Saya ingat Pernah dikasih tau Pernah ngobrol Sama orang yang Udah pernah ngerasain Kalau orang udah gak ada Itu Katanya Dia yang ngerasain Diangkat itu Biarpun orangnya kurus Pasti berat Beratnya gak wajar Begitu saya Dorongan datang Saya berdua Sama si sekuriti aja Saya mau ngangkat Dari jok Almarhumah Saya biasanya ngangkat Almarhumah Masih kuat Biarpun Berat badan Almarhumah Agak gemuk Saya masih kuat Tapi di hari itu Saya ngangkat Enggak kuat sama sekali Disitu langsung Keluar air mata saya Saya ingat kata-kata Temen saya dulu Apa mungkin Iya Apa mungkin Nah begitu Saya pengen angkat Saya minta bantuan Akhirnya Pak Saya gak kuat Sekuriti Ya mas Coba mas Ini badannya Sekakinya Begitu mau ditarik Kakinya Itu Almarhumah Ada bercak Disini Ya saya ingat juga Kalau orang Udah Dipanggil Sakaratul maut Itu biasanya Ngeluarin Sesuatu lah Dari Situ Akhirnya Tambah Ini Tambah lemes Badan Akhirnya Berdua Ngangkat Bisa Didorong Langsung Itu Dibawa Ketempat Pemeriksaan Disitu Dokter Perawat Udah Standby Semua Disitu Udah Ada Alat Buat Setrum Jantung Segala macem Saya Mau Sampai Ndeketin Terus Sampai Pengen Disamping Almarhumah Gak Boleh sama Dokter Seru Agak Jauh Bapak Disitu Dulu Saya Lihat Dari Mungkin Jarak Tiga Meter Jarak Tiga Meter Itu Saya Cuma Ngelihat Istri Saya Itu Disitrum Jantung Tiga Kali Duk Duk Itu Gak Bangun Gak Bangun Sama Sekali Dokter Niyuk Pake Kayak Tropong Gitu Kemulut Sekali Itu Saya Lihat Gak Ada Reaksi Apa Apa Akhirnya Dokter Jalan Nih Ke arah Saya Udah Tambah Lemes Saya Begitu Datang Ke arah Saya Langsung Ke saya Pak Mohon maaf Saya Mau tanya Kronologinya Seperti apa Sebelumnya Ini Si Ibu Saya Ceritain Singkat Dok Kronologis Seperti 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 Akhirnya Dokter Bapak Yang Tabah Maksudnya Gimana Dok Yang Tabah Gimana Ya Istri Bapak Datang Kesini Dalam Keadaan Kondisinya Sudah Tidak Bernafas Dan Sudah Tidak Bernyawa Pak Istri Bapak Sudah Dinyatakan Meninggal Dunia Saya Gak Paham Dok Gak Gerti Maksud Dokter Ini Gimana Bapak Yang Sabah Dan Tabah Istri Bapak Sudah Meninggal Dunia Disitu Saya Cuman Bisa Diam Saya Gak Bisa Mikir Gak Bisa Ngomong Yang Ada Saya Langsung Nangis Dokter Perawat Nyabutin Semua Terus Ninggalin Saya Saya Cuman Ya Gak Bisa Berkata Akhirnya Saya Cuman Bisikin Almarhumah Bisikin Suruh Bangun Ini Saya Gimana Nih Kalau Kayak Gini Bangun Bangun Dan Saya Coba Tiup Terus Mulutnya Itu Saya Kasih Nafas Itu Sempet Ada Kayak Suara Ngorok Begitu Saya Tiup Akhirnya Saya Manggil Dokter Lagi Dokter Tolong Istri Saya Masih Ada Nyawanya Istri Bapak Sudah Meninggal Barusan Saya Tiup Masih Ada Suara Ngorok Akhirnya Dijelasin Sama Si Dokter Pak Kalau Orang Sudah Meninggal Memang Biarpun Ditiup Pasti Ngeluarin Solok Itu Sisa Air Liur Katanya Saya Air Liur Pak Sudah Akhirnya Disitu Saya Coba Dengerin Dokter Saya Deketin Teman Saya Wal Tapi Kita Ninggal Angka Kaget Teman Saya Kamu Jangan Guyonan Katanya Saya Meninggal Cepet Kamu Urusin Administrasi Segala Macem Uang Semua Saya Nggak Udahlah Terserah Mobil Semua Kamu Yang Urus Saya Nggak Bisa Mikir Akhirnya Nyamperin Lagi Jenajah Almarhum Begitu Saya Samperin Saya Cuma Terlintas Yang Habisi Ditelepon Terlintas Dia Akhirnya Saya Telepon Langsung Telepon Diangkat Langsung Saya Maki Maki Gitu Pake Bahasa Binatang Saya Ngomong Gara Gara Kamu Saya Meninggal Dia Maksudnya Apa Lihat Aja Tunggu Pembahasan Saya Gitu Saya Matiin Habis Itu Saya Nelpon Kakak Kandung Saya Nelpon Keluarga Yang Terdekat Yang Ada Di Daerah Dekat Rumah Sakit Itu Saya Telepon Saya Cuma Kasih Pesan Semua Datang Kesini Di IGD Jangan Banyak Tanya Pokoknya Sekarang Datang Udah Saya Matiin Habis Itu Saya Nelpon Salah Satu Pihak Keluarga Almar Rumah Kakaknya Saya Kabarin Nah Dia Sempet Gak Percaya Gitu Jangan Bercanda Segala Macem Udah Gak Lama Begitu Habis Saya Nelpon Datang Untuk Keluarga Saya Singkat Ceritanya Jadi Setelah Istri saya Dimakamkan Sampailah Di tujuh Harinya Itu Timbul Penasaran Setting Apa Mungkin Istri saya Meninggal Ini Karena Disantet Atau Mungkin Karena Istilahnya Tumbal Dari Menerima Uang Pengembalian Itu Dan Jangan Jangan Dia Melakukan Pesugian Saya Berpikir Ke situ Persangka Buruk Akhirnya Akhirnya Mulai Itu Saya Datang Satu Orang Pinter Cari Cari Orang Pinter Akhirnya Dapet Itu Gak Jauh Orang Sini Saya Manggil Dia Mama Saya Manggil Mama Gitu Saya Datang Saya Gak Cerita Kronologi Gak Apa Dia Langsung Saya Tahu Tujuan Mas Leman Kesini Mau Apa Saya Tahu Sebentar Mama Mau Wudhu Dulu Mas Leman Duduk Dia Masuk Kamar Selang Beberapa Lima Menit Lah Dia Keluar Terus Saya Masuk Leman Masuk Dalam Masuk Kedalam Masuk Dalam Dia Gak Pake Nanya Gak Langsung Ngas Cita Uangnya Masih Berapa Mas Leman Digituin Uang Apa Yang Malat Mama Whisper Mama Udah Tahu Mama Udah Tahu Semua Mas Leman Gak Usah Cerita Udah Tahu Semua Ini Korin Ada Disini Ini Korin Semua Yang Ngomong Digituin Saya Gak Bisa Ngeliat Ini Ada Nih Si Eneng Si Korin Dari Almarhumah Istrinya Mas Leman Udah Ngasih Tahu Semua Kemama Karena Saya Gituin Akhirnya Ngomong Uang Masih Utuh Saya Belum Berani Pake Sama Sekali Cuma Kepake Itu 100 Ribu Waktu Awal Buat Beli Baso Pas Kejadian Uang Sekarang Dimana Masih Ada Di Rekening Saya Masuk Rekening Lagi Yang Tadinya Udah Di Ambil Cash Karena Saya Takut Korin Barusan Ngomong Ke Mama Tadi Mama Habis Sholat Sholat Sunnah Si Korin Dateng Korin Ngasih Tahu Ke Mama Itu Sebener Mas Leman Hari Itu Yang Diserang Karena Almarhumah Yang Lagi Emosi Besar Dia Pikirannya Kosong Jadinya Mas Lemannya Ketangkis Dia Kenanya Ke Almarhumah Itu Kasian Loh Almarhumah Sakit Katanya Dicekek Itu Sebenernya Dari Uang Itu Dimasukin Ke Uang Itu Mas Leman Gak Megangan Uangnya Yang Megang Istri Semuanya Yang Makan Almarhumah Yang Kena Itu Ditaruhnya Dari Uang Uangnya Dipakai Lagi Ini Mama Tahu Orangnya Orang Yang Kemarin Yang Ngasih Uang Itu Katanya Dia Orangnya Nah Kalau Dia Dapetnya Dari Mana Itu Gak Jauh Dari Daerah Rumahnya Katanya Mama Tahu Siapa Orangnya Sekarang Mas Neman Udah Tahu Mas Neman Mau Ngan Gimana Mama Orangnya Belak Belakan Pengen Pati Dibalas Pati Apa Pengen Niklas Karena Saya Dikasih Tahu Langsung Emosi Saya Timbul Dendam Saya Minta Pati Dibalas Pati Siap Nanggung Resikonya Siap Siap Nanggung Dosanya Siap Udah Akhirnya Kita Bikin Perjanjian Dengan Saratnya Kita Bakal Bikin Ritual Di Malam Jumat Itu Persyaratannya Itu Saya Harus Beli Minyak Jin Apple Jin Sate Daging Burung Gangga Dan Masih Banyak Yang Kecil Kecil Minyak Minyak Apalagi Itu Saya Enggak Ngerti Namanya Itu Dengan Total Uang Yang Dikular Untuk Beli Itu Sekitar 75 Juta Aduh 75 Juta Saya Ngomong Wah Kalau Segitu Saya Kayaknya Nggak Sanggup Karena Saya Belum Berani Memakai Uang Ini Tabungan Saya Sudah Habis Semua Saya Enggak Pegang Uang Lain Yaudah Karena Saya Mikir Saya Nggak Punya Uang Yang Ada Uang Itu Saya Disitu Stop Saya Disitu Stop Agir Saya Disadarin Itu Sama Keluarga Saya Udah Jangan Begitu Terus Katanya Percuma Mending Diikhlasin Katanya Sekarang Kamu Nyari Apa Lagi Udah Itilanya Udah Takdir Ya Mungkin Rasa Penasaran Kamu Kayak Gimana Juga Nggak Bakal Ketemu Tapi Kalau Emang Dia Karena Meninggal Karena Itu Kamu Ikhlasin Insya Allah Itu Balik Lagi Sendiri Kepemilik Ya Katanya Udah Akhirnya Saya Ikhlasin Nah Uang Itu Almarhumah Disitu Dan Selama Itu Berjalan Saya Terpuruk Gitu Saya Merasa Bener-bener Kehilangan Sesuatu Yang berharga Yang saya Punya Dan Sampai Saat Ini Ya Beginilah Jadinya Hidup Saya Saya Masih Coba Untuk Berusaha Bangkit Gimana Caranya Saya Bisa Nyusun Masa Depan Saya Buat Anak Anak Saya Karena Saya Masih Punya Anak Anak Yang Harus Istilahnya Saya Buat Mereka Sukses Nah Seperti Yang Temannya Bilang Itu Atau Saudara Tadi Memang Harus Dikhlaskan Menurut Saya Karena Diteruskan Juga Mau Cari Apa Malah Bertambah Dosa Kita Mungkin Begitu Di akhir Kisah Ini Ada Yang Ingin Disampaikan Dari Kisah Ini Kalau Untuk Disampaikan Mungkin Saya Sedikit Pesan Moral Untuk Ya Selebihnya Untuk Yang Profesinya Hampir Sama Dengan Saya Gitu Pesan Moral Sedikit Sayangilah Uang Kalian Jeripaya Kalian Selama Ini Sayangi Jangan Sampai Kalian Teriming Tergiul Tergiur Dengan Hasil Yang Bukan Dari Hasil Keringat Kalian Sendiri Dan Ujung Akhirnya Sampai Tertipu Seperti Saya Ini Dan Sampai Terjadi Hal Yang Benar Benar Naas Sampai Kehilangan Istri Karena Istilahnya Dendam Mungkin Pesannya Seperti itu Baik Terima kasih Mas Leman Kisah Sangat Inspiratif Menjadi Contoh Untuk Kita Semua Jadi Hati-hati Berinvestasi Dan Kalaupun Iya Harus Siap Mental Hilang Ya Sudah Harus Ikhlas Terima Kasih Mas Leman Dan Sobat MM Kita Akan Jumpa Di Video Selanjutnya Akhir Kata Mange Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai